Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Banjar di Kecamatan, Pebayuran Kabupaten Bekasi sudah mulai surut sore ini. Kapan akan dimulai proses perbaikan tangguh? Kita akan segera bergabung bersama reporter Cecilia Sinabariba untuk informasi selengkapnya. Cecilia, kapan tangguh Sungai Citarum ini akan diperbaiki? Ya Fitri, terkait dengan penanganan dan juga perbaikan di Sungai Citarum ini memang menjadi pertanyaan tidak hanya kita dari awak media namun juga dari masyarakat setempat terutama di Kecamatan Pebayuran. Menjawab pertanyaan ini tadi Gubernur Jawa Barat Retuan Kamil yang memang meninjau langsung bagaimana kondisi dari tangguh Sungai Citarum yang jebol pada hari Sabtu sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu yang lalu memang mengungkapkan pihaknya pada mulai dari sore hari ini akan mulai melakukan perbaikan darurat untuk tanggul di Sungai Citarum. Perbaikan darurat ini dilakukan dengan menggunakan tanggul sementara atau tanggul darurat level 2 yang disebut pula istilahnya dengan geotekstil. Artinya memperkuat tanggul-tanggul darurat yang sudah ada sebelumnya. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya jebolnya tanggul-tanggul yang lain yang ada di sekitar Sungai Citarum ini. Sementara untuk jangka panjang Gubernur Jawa Barat Retuan Kamil mengungkapkan pihaknya akan segera memperbaiki tanggul ini dalam waktu dekat. Artinya dalam bulan Maret ini akan segera memperbaiki tanggul ini dan akan bekerja sama dengan beberapa pihak baik itu dari pihak pemerintah pusat maupun dengan pihak swasta untuk segera memperbaiki tanggul di Sungai Citarum ini. Namun untuk penyataan selengkapnya berikut kita simak bersama apa yang tadi disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Retuan Kamil. Akan segera kita perbaiki dengan metode biasanya kalau jebolnya kecil dengan karung pasir gini memadai. Tapi kalau agak besar begini ini gak memadai ada level 2 untuk emergensi namanya geotekstil ya Pak. Yang geobek-geotekstil itu akan dikerjakan sore sampai malam ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa beres. Kemudian jangka menengahnya tentu penguatan secara permanen. Menyesul tadi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Retuan Kamil bahwa pihaknya akan membangun tanggul darurat. Memang sudah mulai dikerjakan. Kami melihat sudah ada beberapa pihak dari dinas PUPR yang sudah mulai berdatangan untuk mengecek dan juga melakukan observasi terlebih dahulu sebelum nantinya akan menerapkan tanggul darurat level 2 atau geotekstil ini. Memang butuh waktu 3 hari pasca kejadian sampai akhirnya dilakukan tinjauan oleh Gubernur Jawa Barat Retuan Kamil terkait dengan bagaimana perbaikan dari tanggul ini. Tadi kami juga sempat menanyakan mengapa butuh waktu 3 hari. Gubernur Jawa Barat mengungkapkan bahwa selama beberapa hari ini memang arus masih cukup deras. Di sungai Citarum bahkan masih meluap hingga siang tadi ke pemukiman warga. Sehingga butuh waktu sampai akhirnya banjir benar-benar surut. Dan juga sungai di Citarum, sungai Citarum juga sudah mulai turun debitnya. Sehingga dapat dilakukan observasi dan juga perbaikan. Fitri. Ya lalu bagaimana dengan penanganan pengungsi? Apakah penerapan protokol kesehatan ini dapat terlaksana dengan baik terutama di lokasi pengungsian? Fitri, sejak kami memantau di posko pengungsian, salah satunya posko utama yang ada di Saung Desa di Jalan Pebayuran Raya, memang sulit untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena hanya ada posko di sana tersebut, hanya ada musola yang lokasinya memang tidak terlalu luar. Sementara jumlah warga yang mengungsi hingga pagi hari tadi masih cukup banyak. Sehingga sulit untuk menerapkan protokol kesehatan. Bahkan warga yang memilih untuk bertahan di depan rumah mereka, di pinggir-pinggir jalan, dan menderikan tenda-tendam mandiri juga sulit untuk menerapkan protokol kesehatan. Meskipun sebenarnya bantuan berupa alat protokol seperti masker dan juga hand sanitizer sudah disiapkan. Namun hingga sore ini, bahkan hingga kami melaporkan saat ini, kami masih melihat cukup banyak warga yang sulit menerapkan protokol kesehatan. Terutama menjaga jarak, bahkan menjadikan tanggul ini sebagai tontonan dan menimbulkan kerumunan. Ini juga yang tadi menjadi perhatian, baik itu dari Kapolri yang juga meninjau langsung kondisi dari tanggul maupun pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun dipastikan nanti akan diadakan antigen untuk memastikan agar tidak ada masyarakat yang terpapar COVID-19. Demikian Fitri, kembali ke Anda di studio. Cecilia Sinabaribat, terima kasih atas laporan Anda.